Intro Bapak Ibu Sudara, saya mengajak Sudara membuka 1 Samuel Pasal 22 1 Samuel Pasal 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua 1 Samuel Pasal 22 ayat 1 dan 2 Sebelumnya mari kita berdoa Bapak Surgawi kami mau mendengarkan firman Tuhan ini Layakkanlah kami menerimanya menjadi kekuatan Karena kuasa firman Tuhan menolong kami untuk menuntun Tapi juga membawa kami pada pengertian Sehingga hidup kami selalu berjalan dalam kebenaran itu Terpujilah namamu demi Tuhan Yesus Juru Selamat Kami berdoa Amin 1 Samuel Pasal 22 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk Sudara Ini diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Daud di Gua Adulam Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam Ketika sudara-sudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang Setiap orang yang sakit hati Maka ia menjadi pemimpin mereka Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang Demikian firman Tuhan Sudara dan saya dikatakan berbahagia Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya Tapi paling istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita Bapak Ibu Sudara kekasih di dalam Tuhan Pernahkah Sudara mengalami Ketika Sudara menghubungi seseorang di telpon Memintakan dia membawakan sesuatu Tapi kemudian ketika orang itu datang misalnya Dia membawa sesuatu yang berbeda Lalu kita mengatakan ada masalah di sekitar komunikasi Ada masalah di jaringan telpon barangkali Ada sesuatu yang tidak bisa Kemudian dia tangkap dengan baik Kita mengatakan ada yang tidak beres Bapak Ibu Sudara kekasih di dalam Tuhan Lebih dalam misalnya begini saya mau ajak Bagaimana dengan komunikasi Sudara dengan Tuhan Pernahkah Sudara mengalami Ketika Sudara meminta sesuatu Yang baik misalnya Sesuatu yang wah dan menghebawkan Mujisat misalnya Justru yang Tuhan kirim dan bawa adalah bencana Atau musibah Bahkan kesusahan yang harus Sudara dapatkan Padahal kita tahu di Injil Matius Tidak ada seorang Bapak di dunia Yang akan memberi ular Jika anaknya meminta ikan Atau batu jika anaknya meminta roti Apalagi Bapak di sorga Jadi kita tahu bahwa Apa yang kita minta yang baik Pasti Tuhan akan memberikan yang baik Tuhan pasti memberikan yang baik Tapi kenyataannya Saya mau menantang Sudara Barangkali ke depan silahkan renungkan Pernahkah Sudara alami Kenyataan terbalik Ketika kita meminta A Tuhan memberi B B nya ini justru perkara yang luar biasa mengerikan Saya mau katakan ini Jika Sudara belum mengalami Saya mau bilang Daud mengalaminya Daud mengalaminya Sudara lihat di bacaan kita Di ayat pasal 22 ayat 1 Lalu Daud pergi dari sana Dan melarikan diri ke gua Adulam Taukah Sudara kenapa dia melarikan diri Dia dikejar-kejar oleh Saul Dia mengalami hal yang tidak nyaman Dia merasakan sesuatu yang tidak enak Dia mengalami masalah yang besar Dia diburu Dia di kondisi yang luar biasa pahit Nah Sudara tahu apa yang dibuat oleh Daud Ngangkat telpon dia ke Tuhan Dia berkomunikasi ke Tuhan Sudara tahu apa isi doanya Silahkan buka Masmur 57 Masmur 57 Mari buka sekarang Sudah saya membuka Masmur 57 Mengajak Sudara Ayat 1 Sudara baca Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Jangan memusnahkan Miktam dari Daud Ketika ia lari Daripada Saul Daripada Saul ke dalam gua Gua ini masuk Gua Adulam Apa isi doanya? Panjang sekali Minta dikasihanilah Tolonglah aku Tapi paling luar biasa Doa yang di ayat 4 Kiranya ia mengirim utusan dari sorga Dan menyelamatkan aku Mencelah orang-orang yang menginjak Nginjak aku Kiranya Allah Mengirim kasih setia Pada kebenarannya Dan kebenarannya Sudara lihat Yang dia minta Ada di gua Adulam itu Tuhan kirimkan malaikatmu Lalu hajar bolak-balik itu Saul Dan pasukannya yang memburu Tuhan hancurkan musuhku Yang mencelah-mencelahku Musnahkan mereka Kirimkanlah malaikatmu Pasukanmu dari sorga Tolonglah saya Itu kira-kira Itu bunyi teleponnya Ketika dia menelepon Tuhan Dalam doa Dan menghubungi Tuhan Lalu mari kita lihat Apa jawaban Tuhan Ini menarik Apa yang Tuhan kirim Mari kembali ke bacaan kita 1 Samuel 22 Saya baca Berhimpunlah juga Kepadanya Setiap orang Yang dalam kesukaran Setiap orang Yang dikejar-kejar Tukang piutang Setiap orang Yang sakit hati Maka ia menjadi Pemimpin mereka Bersama-sama dengan dia Ada kira-kira 400 orang Wow Dia minta Tuhan Dia minta kepada Tuhan Mengirimkan Malaikat Untuk berperang bersamanya Tapi yang Tuhan Kirim 400 orang Yang dalam Kesusahan Yang gak bisa Berperang Tuhan justru Mengirim orang Yang sedang ada Piutang Orang yang dikejar-kejar Tukang piutang Orang yang sedang Sakit hati Orang yang sedang Mengalami Kesukaran hidup Jadi bukan Malaikat Yang Tuhan Kirim Ini salah Kirim Kayaknya Ini salah Dengar Kalinya Tuhan Kayaknya Teleponnya Bermasalah Di sorga Benarkah Demikian Bapak Ibu Ternyata Tidak Kalau Sudara Baca Lebih jauh Teks Ini Sudara Pasti Terkejut Seterusnya Hingga Pasal 23 Dia Sibuk Melayani 400 orang Ini Ternyata Dia Sibuk Urus Kesusahan Mereka Dia Bantu Soal Piutang Mereka Wow Dia Bahkan Menjadi Pemimpin Mereka Kalau Sudara Kalau Dipenyalam Menggunakan Kata Pemimpin Itu Menjadi Hakim Itu Menjadi Penasehat Dia Memberikan Jalan Keluar Dia Topang Mereka Dia Sibuk Urus Mereka Efeknya Dia Lupa Bahwa Dia Lagi Dikejar Saul Sudara Lihat Jadi Ternyata Menurut Saya Tuhan Tuhan Tidak Salah Jawab Walaupun Menurut Daud Barangkali Awalnya Salah Jawab Meminta Malaikat Tuhan Turun Yang Datang Jusuf Para Orang Yang Penuh Kesukaran Tapi Dia Jadi Sibuk Mengurus Kesukaran Orang Efeknya Dia Lupa Bahwa Dia Sudah Mengalami Kesukaran Yaitu Dikejar Kejar Oleh Saul Saya Mengatakan Ini Dengan Satu Istilah Terapi Gua Adulam Tuhan Sedang Menerapi Kesusahan Hati Daud Di Gua Adulam Dengan Mengirim Orang Yang Lebih Susah Darinya Tuhan Sedang Menerapi Psikologinya Tuhan Sedang Menerapi Pengharapan Imannya Tuhan Sedang Menerapi Semangatnya Yang Patah Melalui Kesusahan Di Gua Adulam Mengirim Orang Orang Yang Susah Saya Sebut Itu Dengan Terapi Gua Adulam Akhirnya Daud Puli Bagaimana Pulinya Bukan Saul Tidak Ada Enggak Kan Dia Masih Dikejak Tapi Bagaimana Pulinya Dia Lupa Pada Beban Itu Dia Lupa Pada Masalahnya Sendiri Dan Dia Mengalami Kekuatan Baru Untuk Kemudian Melanjutkan Perjalanan Bahkan Menuju Kenop Dia Menuju Ke Kehila Dia Lakukan Perjalanan Dia Lupa Bahwa Dia Punya Masalah Justru Ketika Dia Menolong Masalah Orang Lain Ini Menarik Kan Saya Sebut Terapi Gua Adulam Nah Sekarang Bagaimana Firman Tuhan Ini Sudara Dan Saya Bawa Dalam Kehidupan Beriman Kita Bapak Ibu Saya Mau Katakan Hal Yang Sama Kepada Sudara Hari Ini Siapapun Engkau Tidak Mesti Karena Covid-19 Tidak Harus Mesti Itu Masalah Apapun Yang Sedang Sudara Alami Dibuntu Jalan Ditertatinya Sudara Menjalani Kehidupan Lalu Orang Namun Bilang Tikang Lututnya Berulang-ulang Sudah Sudara Lakukan Berkomunikasi Dengan Tuhan Berdoa Nyanyi Kirun Jumad Apun Mampirlah Dengar Doaku Misalnya Lalu Sudara Berlinang Air Mata Tuhan Tolonglah Saya Berikan Saya Ini Blah 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 Tapi Sampai Detik Ini Seakan Sorga Terdiam Malah Sebaliknya Masalah Sudara Makin Bertambah Maka Sebaliknya Persoalan Persoalan Hidup Justru Makin Bermunculan Lalu Sudara Berpikir Tuhan Salah Jawab Lalu Sudara Berkata Barangkali Tuhan Tidak Dengar Saya Maka Katakan Kepada Sudara Hati-hati Jangan-jangan Engkau Sedang Diterapi Oleh Allah Engkau Sedang Masuk Sebuah Sistem Terapi Gua Adulam Yaitu Tuhan Tidak Membuka Jalan Keluar Untuk Sudara Secara Langsung Tapi Memberikan Jalan Keluar Kepada Sudara Melalui Kerumitan Yang Ditambah Dalam Hidup Sudara Bahwa Acap Kali Kesulitan Kesulitan Yang Sudara Alami Adalah Bagian Dari Upaya Tuhan Untuk Menerapi Iman Sudara Menerapi Psikologi Sudara Menerapi Pengharapan Yang Sudah Patah Dimilik Sudara Diterapi Dalam Sistem Terapi Gua Adulam Yaitu Menjawab Masalah Sudara Dengan Masalah Yang Mengalami Pemulihan Pasti Bapak Ibu Akan Bagaimana Mungkin Saya Sulit Menjawabnya Tapi Daud Sudah Alami Dan Barangkali Sudara Yang Mendengar Ini Pun Mulai Ngangguk Iya Ketika Sudara Mundur Kebelakang Tentang Masalah Yang Berat Dan Tuhan Tidak Selesaikan Masalah Sudara Tapi Sebaliknya Tuhan Kirim Masalah Yang Baru Saya Berharap Sudara Merespon Firman Tuhan Mengatakan Amin Bahwa Wow Betul Ada kalanya Tuhan Meredakan Badai Untuk Menenangkan Hambanya Tapi Ada Saat Dimana Juga Tuhan Biarkan Badai Itu Mengamuk Dan Membuat Engkau Semakin Dekat Kepada Allah Tujuannya Cuma Satu Dan Selalu Sama Supaya Engkau Ditenangkan Jadi Entah Badai Itu Terus Mengamuk Ataupun Berhenti Mengamuk Saya Mengatakan Hal Yang Sama Terapi Gua Adulam Selalu Terjadi Sehingga Di Soal Hidup Yang Sudara Alami Di Berliku Liku Yang Luar Biasa Sedang Sudara Hadapi Dilipat Ganda Dan Seakan Tuhan Tidak Menjawab Doa Sudara Saya In Berkata Kepada Bapak Ibu Sudara Yang Mendengar Siaran Radio Ini Barangkali Engkau Dan Saya Sedang Memasuki Sistem Terapi Gua Adulam Yang Tuhan Sengaja Proses Supaya Iman Bertumbuh Pengharapan Kembali Bangkit Untuk Berangkat Seperti Daud Menuju Nob Menuju Kehila Untuk Membuat Sudara Kembali Bangkit Menatap Hari Esok Yang Penuh Harapan Tuhan Berkati Bapak Ibu Sudara Amin